Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Perkenalkan saya, Fai, dari Media Wongi Kicau. Hari ini hadir di acaranya PMM, Paguyuban Muremania, Murebatu Fiesta. Yang diadakan tiap satu bulannya di hari Minggu. Untuk hari Sabtu, akan terus lanjut oleh PMM. Nah, bedanya ada di PMM ini, saya lihat ada sesuatu yang beda di pakemnya. Terutama di saat penilaian dan koncer. Nah, saya ingin tanya langsung nih ke Pak Iskandar. Teman-teman juga penasaran sebenarnya. Kok ada yang berubah, ada yang perbedaannya di PMM ini? Apa sih? Dari segi penilaian, koncer. Ada yang beda? Pak Iskandar? Nah, ini teman-teman Kicau Mania nih, semuanya itu pada banyak yang bertanya juga. Ada perubahan di PMM? Boleh dibicarakan, beritahu teman-teman Kicau Mania nggak itu Pak Iskandar? Terima kasih Bang Pai dan teman-teman Smedia semuanya. Jadi, itu bukan perubahan tapi kita perbaikan ya. Kita perbaikan dari yang sebelum-sebelumnya pernah kita ada. Yang sebelumnya dulu kita kan pernah bawa dari Jawa Timur ke Jakarta adalah memang si Ajuanya terbuka. Tetap terbuka dengan tanpa korna. Tapi, dengan menggunakan dua papan sekaligus sebelumnya ya. Oh iya, betul. Kita kan dengan dua papan ya, Pak Pak ya. Dua papan sekaligus adalah satu sebagai rekapan ajuan juri keseluruhan. Kemudian, papan satu lagi adalah nominasi dengan sumberi atau rangkuman dari ajuan semua juri. Ada empat, tiga, dua, dan satu ajuan. Itulah yang nanti akan akhirnya menjadi koncer. Tapi, berjalan ke sini kita melakukan perbaikan gimana caranya kita untuk mempersingkat waktu, mempermudah, dan lebih transparan ke pemain. Jadi, lebih transparan kalau saya lihat. Jadi, yang kita bawa itu yang bisa langsung dilihat oleh pemain ketika juri selesai melakukan penilaian. Ada papan besar itu akan diambil yang nantinya sebenarnya sudah direkap di kertas kecilnya. Di kertas kecil. Di kertas kecil itu sudah ada nomor-nomor yang ada yang diajukan. Oke. Yang sebelumnya yang dari kertas kecil itu direkap di belakang, yang memakan waktu banyak, kita sekarang menggunakan langsung bendera 38. Nah, ini ada perbedaannya. Sebelumnya tidak ada bendera 38. 38. 38 itu apa sih Pak Iskandar? Ya, ini mentokan, istilahnya kalau di dunia penilaian burung ini nilai mentok. Nilai mentok. Nah, nilai mentoknya yang patut untuk diajukan. Jadi, nilai mentok 38 ini sebagai acuan untuk diajukan sebagai nominasi. Oke. Nominasi ya, bukan harus berjuara ya. Untuk nominasi diajukan menjadi calon juara. Calon juaranya, oke. Jadi, dari sini nanti ketika sudah direkap di dalam kertas kecil selesai penilaian, maka masing-masing juri tiap blok akan memberikan nominasinya sendiri. Di dalam nomor masing-masing. Seperti berarti juri itu ada ditulis di papan dulunya. Dulunya di papan, sekarang langsung di kursi nomor gantangan masing-masing. Berarti untuk waktunya lebih cepat dong Pak Iskandar? Lebih cepat, bisa dilihat hari ini tadi. Udah gitu, sebenarnya nggak perlu lagi dong ada papan seperti ini? Papan penilaian rekapan ajuan secara yang seluruhan tidak perlu. Tetapi ini tetap untuk papan nominasi 4.321 kita tetap sediakan sebagai untuk dokumentasi. Oke. Jadi, teman-teman juri juga bisa melihat dari sini ketika memang melihat disitu banyak bendera agak bingung, bisa melihat di papan. Karena tetap koncaran adalah di 2 grade teratas. 2 grade teratas. 2 grade teratas. Walaupun yang tidak masuk di dalam nominasi akan kita jatuhkan beneranya. Jadi, nanti ketika sudah selesai juri menancapkan bendera 38, selesai 4 juri, maka ada petugas yang menghitung berapa jumlah 38 di masing-masing kursi. Jadi, nanti 38-nya kalau ada 4 juri majukan, berarti 38 ini ada bendera 38 di kursi tersebut. Oke. Nah, kemudian nanti akan diganti ketika 4 akan diganti dengan ajuan ini. Langsung kelihatan ya? Langsung kelihatan ya? Seluruh pekerja itu bisa melihat. Kursi apa, gantangan mana yang memang mendapatkan ajuan. Iya. Bukan juara ya, ajuan ya? Ajuan. Mana yang mendapatkan ajuan? Dari 4, 3, 2, dan 1. Ini masing-masing bendera kita bedakan. Biar untuk mempermudah dari teman-teman juri melakukan koncer nantinya. Jadi, nanti ketika sudah ada nilainya semuanya di sini, ada 4, 3, sebenarnya dulu adalah pepan rekamnya di sini. Tetap di sini. Nah, barulah kita nanti yang tidak masuk sebagai nominasi, kita gugurkan. Jadi, akan tinggal bendera yang memang harus dikoncer. Oke, jadi waktunya itu sebenarnya lebih cepat ya? Lebih cepat. Tidak harus menunggu untuk rekap lagi, rekap lagi. Iya. Tidak harus menunggu. Betul. Lebih cepat. Lebih cepat. Tersedia, penonton langsung melihat semua, peserta melihat semua. Betul. Langsung koncer. Koncer eksekusi. Eksekusi aja. Iya. Dan teman-teman juga tahu juri-juri mana yang mengajukan. Iya. Iya kan? Bisa kelihatan langsung kan? Kelihatan langsung. Juri mana yang mengajukan di nomor tersebut. Oke. Jadi, disini tes mentalnya juri juga kita tes disini. Tes mental juri juga. Tidak juri juga sih Pak. Teman-teman peserta juga dites juga mentalnya. Oh iya. Karena langsung. Langsung, betul. Burung real. Burung real 24. Gantangan jelas terlihat. Jelas terlihat. Itu. Gitu sih. Waktu lebih singkat. Lebih singkat. Kita sudah simulasi, kita hemat 3 menit. Iya, betul. Kurang lebih hemat 3 menit. Kita simulasi berulang. Ini sebenarnya kan sudah kita pakai waktu di anniversary. Tapi masih banyak teman-teman yang bertanya. Masih banyak. Betul, betul. Jadi mudah-mudahan setelah kita tayangan ini bisa disebar ke teman-teman Kicau Mania, lebih paham. Iya, betul. Lebih paham. Dan oh ternyata perbaharuan dari PMM ini lebih cepat, lebih bagus, lebih baik lagi. Dan lebih transparan kalau saya. Nah, itu dia. Betul, Pak Pak. Oke, Pak Iskandar. Yang lebih ditonjolkan dari PMM itu, apa ini Pak Iskandar? Yang lebih menarik dari PMM? Iya, sebenarnya kalau saya sih dari sisi, kalau dari sisi dari kita ya. Kita cuma dari penilaian pihak lain kan juga berbeda. Tetapi yang sebenarnya yang kita angkat sebenarnya adalah satu mengenai fair play-nya. Maka itu juri-juri yang kita ambil pun, kalau teman-teman lihat semua, ini juri-juri semua daerah. Nggak ada, nggak semuanya dari yang di Jabodetabek ya. Kita lihat dari sini dan terus-terusan kita gembleng mereka, selalu briefing mereka, selalu kasih mereka apa-apa namanya pelatihan ya, perbaikan-perbaikan sehingga mereka berusaha untuk apa namanya fair play lah. Walaupun kita tahu, teman-teman semua ini pasti punya teman-teman yang mereka undang. Tetapi tetap harus bicara kelayakan dan bicara mengenai kinerja burung. Tidak bisa kita, apa namanya, memaksakan untuk juara ketika memang burung-burung yang, walaupun teman-teman sendiri itu akan mendapat sanksi yang akan kita berikan kepada mereka. Fakta lapangan Pak ya, fakta lapangan berbicara ya. Meskipun teman, banyak teman-teman kecomania bawa teman juga, tapi kita cek langsung di atas arena. Betul, itu yang bawa. Arena 24. Betul. Mantap ya. Nah, itu yang kita bawa sebenarnya, cuman kita nggak tahu dari teman-teman. Ya, karena burung lawan burung. Burung lawan burung. Burung lawan burung, jelas nyata 24G di PMM, kasihkan terus. Betul. Burung kelihatan semua ya. Betul. Betul, betul. Jadi, apa, tetap si pakem ya, kalau kita bicara pakem, saya tambahin sedikit bicara pakem, tetap kita bicara materi ya. Keduaan, bicara kedua volume, baru ketiga durasi. Karena banyak burung-burung yang, khususnya bertabek ini, banyak-banyak burung durasi, tapi ketika dari sisi materi dan durasi kadang-kadang agak kalah. Nah, gitu. Jadi, bagi teman-teman, biar bijak lah. Maksudnya, bijak ketika mau berlomba di event-nya siapa, harus tahu pakemnya. Jadi, tidak. Kadang-kadang protes di tempat yang salah, gitu. Kadang-kadang itu. Kadang-kadang kebanyakan gitu ya. Protes, akhirnya dia ingin memalukan I.O. Tapi pada ujungnya, dia memalukan dirinya sendiri. Iya, itu yang pesen saya lah sebenarnya. Jadi, yang pesen saya sih itu sih ya. Pelajari pakemnya yang biasa mereka main di sini, pakemnya dulu. Lebih bagus lagi, bawa burung yang sesuai pakemnya. Nah, itu dia maksud saya. Karakternya sesuai nih sama pakemnya nih. Bawa. Gitu loh. Jadi, sesuai dengan kriterianya. Betul. Sesuai penilaian kan. Sesuai penilaian juga. Betul bang, Pak. Ya gitu sih. Karena kita nggak bisa memasakkan burung. Iya. Kita nggak pernah bisa. Bukan robot ya. Ya, itu dia. Mau dirawat seperti apapun. Kalau memang burung karakternya seperti itu. Ya, seperti itu dia. Betul. Betul. Wah, ini lebih panjang lagi kalau kita bahas soal perawatan. Akan panjang. Akan panjang. Tapi kita bahas soal Arena 24 PMM. Nah, itu dia. Pakam, penilaian, poncer, pembaharuan semua itu ada di PMM. Nah, satu lagi nih Pak Eskandar. Terakhir ya Pak Eskandar ya. Ini saya dengar-dengar ada isu, isu-isu miring. Infonya nih ada arena baru. Ada tambahan arena. Bener nggak nih Pak Eskandar? Oh, ini kemarin itu kita rencana memang ada akan membangun arena yang lebih bagus lah. Kalau eksklusif kita nggak bicara eksklusif. Karena semua akan mengklaim eksklusif. Kita yang lebih nyaman lah. Lebih nyaman. Lebih apa untuk elegan di khususnya si Jakarta Timur ya. Karena Jakarta Timur sekarang kan belum ada nih. Iya. Jakarta Timur belum ada. Yang ada daerah Tangerang, Jakarta Barat ya. Misalnya Bogor sudah ada. Maksudnya Jakarta Timur nggak ada gitu kan. Nah, rencananya insya Allah sih. Mohon doanya teman-teman semuanya. Kita akan bangun di belakang sana. Itu nanti mungkin ada arena yang mungkin... Mungkin ya kita sebut salah satunya yang eksklusif setara dengan model seperti Masterpiece, Bogor All Star, ada-ada Acar. Kemudian ada juga... Apa tuh? DNA. Ada DNA gitu kan. Nah, mungkin akan kita bangun yang model seperti itu yang mungkin akan lebih nyaman untuk peserta, untuk teman-teman juri juga, pemain juga. Karena kalau teman-teman perhatikan, lokasinya sih sangat bagus. Nah, Pak Iskandar, kira-kira ada bocoran nggak untuk bentuk arenanya seperti apa, terus luas lapangannya seperti apa nih? Ada bocoran nggak nih kira-kiranya? Kalau bocoran sebenarnya kalau secara umum ya, secara umum kita sih masih berapa namanya mengabdopsi lapangan yang sudah ada ya. Kayak ada Bogor, All Star, ada Highline, ada Masterpiece. Ada Masterpiece, The Acar, Millennium, DNA, Kemayoran banyak. Termasuk nanti ada contoh yang baru itu ada di Malang, ada Prasasti. Prasasti. Karena Prasasti itu juga udah bagus. Jadi mungkin agak seperti di sana, cuma kita rasiakan aja deh. Ya, pokoknya nanti ya gambarannya itu yang udah ada lah. Ini akan banyak nih, ocehan-ocehan dari Kicomania nih, akan ada gantangan baru PMM, elektrik. Betul-betul kayak gimana nih? Belum tahu nih. Belum tahu, yang mudahnya eksklusif lah kita. Eksklusif lah ya. Oke. Mudah-mudahan, makanya teman-teman minta duanya. Oke, siap. Oke, Pak Iskandar, ini banyak banget informasi buat teman-teman Kicomania. Buat saya sendiri juga, dapat informasi yang pasti juga faksa lapangan dari PMM itu buat teman-teman Kicomania. Saya terima kasih banyak Pak Iskandar. Terima kasih. Saya selalu, saya selalu untuk Pak Iskandar dan PMM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.